Punya cinta kasih, kemarin udah saya baru bahas ya, ada namanya cinta dan ada yang namanya kasih. Nah kalau kita bicara tentang cinta, kebanyakan cinta itu ke diri sendiri. Ketika berbicara cinta, saya mau diperhatikan, saya mau dihargai, saya mau di... Saya mau mendapatkan Anda, tetapi Anda itu untuk apa? Ya untuk kebutuhan saya, keinginan saya, apa yang saya inginkan ada di sana, saya sudah mendapatkan. Makanya ketika kita tidak mendapat yang kita inginkan, ini adalah salah satu dari bentuk penderitaan, betul? Ya kan? Nah ketika kita sudah memperoleh yang kita inginkan, sudah memperoleh yang kita cintai, munculnya apa? Kemelekatan. Ini milikku, punyaku, dan kamu harus ngikutin maunya aku. Ketika kita tidak cocok lagi dengan keinginan saya, kenapa kamu begini, kenapa kamu begitu? Mulai ada percekcokan. Dan semakin tidak ada kesamaan visi-misi, semakin tidak bisa merasakan kedamaian, dan akhirnya untuk apa cinta itu? Akhirnya jadi cemburuan, marah-marahan, emosi, ketidakpercayaan, dan ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan. Jadi cinta bisa berubah menjadi cinta, bisa berubah menjadi biasa, biasa bisa berubah menjadi benci, atau cinta langsung benci. Kan banyak yang begitu ya. Ketika kita bersama, kemudian kita tidak saling menghargai, kita tidak saling menerima, kita tidak saling mengisi, kita malah menyenyakan kesempatan sesama-bersama itu dengan orang yang terlalu prasangka, berprasangka, cemburuan, tidak nyaman, posesif. Nah akhirnya berpisah. Dan ketika berpisah ditanya, kenapa kamu berpisah? Karena cemburu. Kenapa kamu cemburu? Ya karena sayang dong suhu. Kenapa sayang kok akhirnya berpisah? Nah itu dia masalahnya. Kalau cinta, kalau sayang kok akhirnya putus dan cerai gitu. Nah karena cemburu. Kenapa cemburu? Terlalu sayang. Terlalu sayang kok akhirnya berpisah.